Jangan lupa subscribe guys Like jika kalian suka dengan videonya Dan share Share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorial Baik langkah pertama yang kalian bisa lakukan Untuk mengatasi kamera depan tidak bisa berfungsi pada Android Disini saya akan memberikan beberapa tips yang kalian bisa lakukan Yang pertama yaitu kalian merestart atau kalian mematikan HP kalian Oke Kalian bisa gunakan cara ini Jika cara ini tidak berhasil Kalian langsung saja masuk ke cara yang kedua Cara yang kedua ini yaitu kalian masuk ke menu setelan atau menu pengaturan HP kalian Kemudian disini kalian pilih fitur yang namanya fitur aplikasi Kalian cari fitur aplikasi Oke disini saya sudah masuk ke dalam fitur aplikasi Kemudian disini kita cari aplikasi kamera kita Oke Kita cari aplikasi kamera disini saya sudah menemukan aplikasi kamera saya Oke langsung saja kita masuk ke dalam aplikasinya Kemudian disini kalian pilih fitur penyimpanan Disini ada fitur penyimpanan Oke kemudian di fitur penyimpanan ini Langkah yang kalian harus lakukan yaitu kalian harus hapus change Oke Maksud dari hapus change ini yaitu kalian menghapus file-file sampah yang ada di dalam pengaturan ini Ini salah satu yang menyebabkan kamera kalian itu tidak berfungsi Nah Langkah yang kalian lakukan yaitu kalian klik hapus change Oke yang ini Oke Nah kemudian jika masih tidak bisa kalian bisa pilih hapus penyimpanan Oke disini kalian bisa hapus penyimpanan Oke Dan kalian bisa memilih paksa berhenti pada aplikasinya untuk sementara waktu Oke setelah kalian menggunakan atau mengikuti langkah-langkah yang saya sudah berikan tadi Kalian sudah bisa menggunakan aplikasi kamera kalian Nah misalnya nih Jika masalah kamera kalian sudah selesai Kemudian kalian masih bermasalah di salah satu aplikasi Contohnya whatsapp Jika kalian bermasalah masalah kameranya di whatsapp Nah ada beberapa faktor yang menyebabkannya Yang pertama yaitu Disini kalian bisa masuk ke menu setelan Oke Kemudian disini kalian pilih aplikasi Sama seperti yang awal tadi Kemudian disini kalian masuk ke aplikasi whatsappnya Oke di aplikasi whatsappnya ini kalian pilih fitur izin Oke disini di info aplikasinya kalian pilih fitur izin Oke kemudian disini kalian tinggal izinkan kameranya Oke Banyak dari kalian yang belum mengaktifkan izin kamera untuk whatsappnya Nah kita klik izin Nah ini adalah salah satu penyebab kamera pada whatsapp kalian itu tidak berfungsi Atau kamera whatsapp kalian itu error Oke Jika kalian masih terkendala di aplikasi-aplikasi lainnya seperti instagram atau facebook Kalian dapat menerapkan cara seperti ini Kalian tinggal masuk ke dalam aplikasinya saja Setelah itu kalian pilih izin aplikasinya Oke mungkin sekian tutorial bagaimana cara mengatasi kamera tidak bisa pada hp kita Semoga tutorialnya bermanfaat Jika tutorialnya bermanfaat share ke teman-teman kalian semua Jika ada yang kurang jelas dari tutorial ini kalian bisa tanyakan di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya di instagram Oke see you next time and bye Sampai jumpa